Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno hari ini memimpin rapat finalisasi penataan kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Hasil dari rapat finalisasi Tanah Abang akan diumumkan esok hari. Penataan kawasan pusat grosir Tanah Abang Jakarta Pusat menjadi agenda utama Anisandi hari ini. Pagi tadi, Wagup DKI Jakarta Sandiaga Uno pimpin rapat penataan kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat yang dinilai belum tertata dengan baik. Rapat yang dihadiri oleh seluruh stakeholder mencari solusi jangka pendek penataan kawasan pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Menurut Wagup DKI Jakarta Sandiaga Uno, hasil rapat akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. Saya akan laporkan Pak Gubernur hari Jumat dan seandainya disetujui kita akan umumkan besok. Kedepan pengembangan Tanah Abang itu harus berorientasi transit, pembangunan berbasis transit, jadi transit oriented development. Tapi menuju kesananya ini, kita harus punya strategi jangka pendek sama jangka menengah. Ini sesuatu yang pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan, discomfort. Pasti akan ada reaksi masyarakat yang luar biasa, karena saya meminta kita mengambil resiko.